Halo semua, jumpa lagi bersama kakak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Awali hari ini dengan senyuman dan jangan lupa sarapan ya, oke? Banyak tokoh angkatan laut One Piece yang kekuatan dan jenis haki-nya masih belum diperlihatkan. Soalnya, sebagian besar dari mereka hanya beraksi sebelum time skip. Saat itu Oda belum menjelaskan soal haki. Bahkan, busausoka haki pun belum memiliki efek hitam di tubuh dan senjata. Fever Card Databook Vol. 7 akhirnya mengungkapkan apa saja haki yang dikuasai oleh 5 pahlawan angkatan laut. Siapa saja mereka? Ini dia jenis haki dari 5 pahlawan angkatan laut. 1. Sengoku Dari 5 nama yang terungkap, Sengoku satu-satunya yang dikonfirmasi di Fever Card Databook memiliki 3 jenis haki. Selain ternyata menguasai busausoku dan kenbusoku, dia juga memiliki haosoku. Ini pengungkapan yang besar, karena Sengoku belum pernah menggunakan haosoku haki sejauh ini. 2. Monkey D. Gap Fever Card Databook mengungkapkan kalau Gap adalah pengguna busausoku dan kenbusoku haki. Kalau busausoku, rasanya tidak ada yang heran. Gap sudah menggunakan busausoku sejak akhir NES Lobby, di mana tinjunya mampu menyakitut tubuh karet Luffy, meski saat itu Oda belum memberi efek hitam ke tangan Gap. Gap belum ditulis sebagai pengguna haosoku haki, namun ada dugaan kalau Oda menyimpan dulu info ini untuk diungkapkan nanti. Kenapa begitu? Karena Luffy memiliki haosoku haki yang sangat besar, dan Dragon pun dicurigai memiliki haki yang sama. Gap pun sudah lama diduga memiliki haosoku haki juga. 3. Suru Jangan remehkan angkatan laut wanita ini. Dulu bajak laut Doflamingo lebih memilih kabur bila suru sudah datang. Ternyata terungkap kalau suru adalah ahli busausoku dan kenbusoku haki. Viverka databuk juga tampaknya mengungkap dia dan Fujitora, yang pada akhirnya menghentikan Jake saat dia mencoba merebut Doflamingo. Seperti Gap, suru juga dijelaskan memiliki kekuatan di atas para wakil aksamana. 4. Fujitora Beda dengan tiga nama yang telah diungkap tadi, Fujitora sudah jelas-jelas diperlihatkan menggunakan busausoku, dan terutama kenbusoku haki-nya selama di Ark Desrosa. Viverka databuk juga mengungkap nama dari buah iblis Fujitora, yaitu Jusi Jusinomi, yang membantu dia untuk memanipulasi gravitasi. Belum ada penjelasan resmi soal apa jenis buah iblis Jusi Jusinomi. Besar kemungkinan, buah iblis Fujitora ini adalah tipe paramesia. 5. Kuzan Karakter satu ini memang sudah lama keluar dari angkatan laut. Namun sebelum itu, dia juga adalah pahlawan angkatan laut, laksamana dengan moral dan rasa keadilan yang lebih kuat dari Kizaru maupun Akainu. Viverka databuk juga mengungkap kalau Kuzan adalah ahli busausoku dan kenbusoku haki. Ini menandakan kalau sejak awal duel Kizaru dan Luffy, dulu memang tidak akan bisa dimenangkan oleh Luffy. Kuzan memiliki banyak cara untuk malahkan Luffy, mulai dari membukukan, mengantisipasi semua serangan Luffy, hingga menghajar Luffy dengan busausoku haki. Itulah jenis haki dari 5 pahlawan angkatan laut One Piece. Gimana menurutmu? Cukup mengherankan bukan kalau Sengoku punya hausoku haki? Apakah Garp juga mempunyainya? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share jika kalian menyukai video ini. Subscribe juga ya untuk mendapatkan info unik lainnya. Thanks and see ya!